Back to GD Review, kali ini kita mau unboxing smartphone yang cukup fenomenal dan hype belakangan ini, yaitu Poco M3. Yang akan kita unbox adalah varian RAM 4x4GB, warna power black. Unit ini kami dapet dari salah satu Mi Store yang terletak di Jakarta, dan surprisingly barangnya nggak goib. Padahal tadinya udah banyak yang prediksi kalau nasib si M3 ini bakalan sama kayak X3 NFC. Tapi ternyata nggak. Great job untuk tim Xiaomi Indonesia dalam menjaga ketersediaan stoknya, dan semoga untuk kedepannya tetap seperti ini dan bisa semakin baik lagi. Oke langsung kita buka aja isinya. Di paling atas ada satu pack yang biasanya berisi SIM Ejector. Ya bener, ini SIM Ejector. Dan di dalamnya lagi ada softcase serta manual. Lalu ada greetings card dari country director Xiaomi Indonesia. Selanjutnya ada unit Poco M3-nya. Kita bisa lihat main selling point-nya. 48MP triple AI kamera, baterai 6000 mAh with high charge cycle, layar 6,53 inch Full HD+, dan Snapdragon 662. Saya jadi inget sekitar 3,5 tahun lalu ada smartphone flagship dalam tanda kutip yang pakai Snapdragon 660, yaitu Mi Note 3, yang kalau nggak salah harganya sekitar 4,5 jutaan. Dan sekarang Snapdragon 662, yang lebih kencang dan efisien dengan fabrikasi 11nm, ada di Poco M3, yang harganya nggak sampai 2 juta. Nice. Kita akan cek unitnya sebentar lagi. Sekarang kita lihat dulu di dalam box-nya masih ada kabel charger type-C, dan kepala charger yang support fast charging 20W. Oke, langsung kita cek unitnya sekarang. First impression-nya, hape ini cukup tebal, tapi feel-nya lumayan enak digenggam. Dengan warna power black-nya yang menurut kami agak kalem, tapi nggak kelihatan murah. Pas acara launching-nya beberapa minggu lalu, mereka sangat membanggakan material polikarbonat bertekstur mirip kulit yang nyaman digenggam dan anti-fingerprint magnet. Kami bisa confirm kalau klaim mereka ini bukan asal ngomong doang. Feel digenggamnya nyaman, meskipun agak sedikit licin. Jika di bagian modul kameranya terbuat dari glass, yang masih bisa nempel bekas fingerprint, maka bagian bodinya sama sekali nggak demikian. Di samping kamera ada tulisan Poco yang cukup gede dan benar-benar menarik perhatian. Bagian kameranya ini agak sedikit menonjol keluar, meski nggak terlalu tinggi. Bagian sisi kanan terdapat tombol volume dan tombol power yang sekaligus berfungsi sebagai fingerprint scanner. Ini fitur yang jarang banget, atau mungkin belum pernah ada di smartphone kelas entry level. Bagian sisi atas ada stereo speaker, audio jack 3.5mm, dan IR blaster. Bagian sisi kiri ada tray untuk dual SIM card, dan dedicated microSD slot. Dan di bagian sisi bawah ada stereo speaker, mouthpiece, dan port USB Type-C, yang support reverse charging. Kami ingin mention sedikit kalau bagian layar dari Poco M3 ini agak menjorok keluar dari bodinya. Mungkin ini juga jadi penyebab kenapa si Poco M3 ini kerasa tebal banget. Oke, kita hidupkan unitnya sekarang, dan butuh sekitar 12 detik untuk sampai ke home screen. Saya nggak tahu apakah memang usual booting timenya segitu, atau karena ini masih unit baru, nanti kita akan ngomongin lebih lanjut di video review. Nah, kita udah sampai di home screen-nya, dan di sini default launcher-nya memakai Poco Launcher. Temanya masih light. Sebentar, saya coba ganti dulu ke dark mode supaya lebih enak dilihat. Nah, ini udah diganti ke dark mode, dan tampilannya menurut saya jadi lebih keren, dan saya yakin kalian notice kalau di app drawer-nya kelihatan banyak banget bloatware atau aplikasi-aplikasi bawaan. Kalau kita cek di storage-nya, dari dalam box aja, si M3 ini udah makan space sebanyak 19GB. Udah sekitar 30% dari totalnya, kalau di varian 64GB. OS-nya udah menggunakan MIUI 12 dengan Android 10. Dan kurang lebih itu aja mengenai isi dari Poco M3. Selebihnya nanti akan kita bahas di video review. Oh iya, kita coba tes dulu softcase-nya kalau dipasangin gimana. Dan ini bener-bener rapat banget ukurannya. Kalau dipakein softcase, kesan tebelnya akan makin berasa, dan di bagian port Type-C akan ada penutupnya. That's all! Unboxing dari Poco M3 Power Black varian 4x64GB. So far kami excited banget untuk nyobain performa, user experience, dan juga hasil dari kameranya. Dengan harga yang hanya Rp1.899.000, banyak banget hal yang ditawarin oleh Poco melalui seri M3 yang gak kita temuin di smartphone lain dengan harga sekelasnya. Nantikan video reviewnya dari kami. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe jika kalian suka. Stay curious, and we'll see you in the next video. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati